Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut detail dan segala macam, saya akan coba jawab. Jadi ini backgroundnya ya, kenapa kita memerlukan pipeline integrity management system gitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa jalur pipa, kalau bahasa Indonesia ya, jalur transportasi pipa atau pipeline ini digunakan di seluruh dunia untuk mengangkut barang-barang yang bertipe hazardous material, ataupun ada juga sih yang air gitu ya, yang berhubungan dengan water treatment dan lain-lain. Kemudian sayangnya, risiko dari pipeline itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Kenapa? Karena dari usia pipanya, kemudian dari adanya banyak hazard yang akan menimpasi pipa. Sehingga itu akan menambahkan persambahan kepada pemilik pipanya. Dalam hal ini sebuah perusahaan, melalui apa? Misalnya perbaikan lah, kemudian loss of product karena dia bocor, kemudian impact terhadap lingkungan yang harus dia bayarkan untuk pembersihannya segala macam. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya yang paling bawah ya, itu adalah public safety gitu. Karena dimana-mana ketika kita terjadi sebuah kecelakaan yang berhubungan dengan jalur transportasi pipa gitu ya, itu pasti yang akan disorot adalah public safety-nya. Walaupun kita lihat misalnya ada keboitoran di suatu daerah A, misalnya pipa minyak, kacau baunya gitu, misalnya macamnya, tapi yang jelas pasti adalah penyaksis yang dendirikan oleh masyarakat di sekitar yang terkena gitu kan, atau ada kematian dalam masyarakat di sekitar yang terkena gitu kan, atau ada kematian dalam masyarakat di sekitar yang terkena gitu ya. Lanjut. Jadi, disini langsung kita paparkan ya, apa sih itu tips gitu kan, papain terjadi timasi sistem itu. Itu menyatuh semua prosesnya sebenarnya. Menyatuh semua proses. Yang berada dalam sebuah cycle integritas ya. Mulai dari kita mengimplementasikan best strategy untuk testingnya dia, pemasangan, kemudian inspeksi, terus analisis integritasnya, maintenance, perbaikan, semua yang tercakup dalam sebuah cycle integritas dari si Patlan itu tersebut sebagai papain terjadi timasi sistem gitu ya. Nah, bagaimana kita memanagenya dari semua sistem ini? Jadi, disinilah kenapa tercetuskan papain integritas merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengimplementasikan, juga mengawasi melakukan kontrol gitu ya, terhadap risiko dari si pipeline, dan juga integritas dari mekanis, 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 mekanisnya dari si papain itu sendiri gitu. Melalui apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan, contohnya disini adalah tracking, mungkin monitoring, program-program perawatan, sehingga pipeline itu bisa dioperasikan secara aman, dan juga cost effective, ini yang paling penting dalam mengelola aset buat perusahaan ya. Jadi, kita nggak mau kita mengeluarkan banyak biaya, kita nggak mau mengeluarkan, apa namanya, effort yang terlalu besar, tapi dengan biaya yang optimum, kemudian dengan effort yang optimum juga, kita bisa memiliki aset dengan integritas yang baik untuk selama masa pakainya dia. Nah, beberapa rep ya, kita bilang, apa namanya, asetaman-asetaman terhadap integritas sebuah jalur pipa gitu ya, jalur aportasi pipa, itu ada beberapa kualifikasi, tapi ini nanti akan berkembang ya, jadi ini adalah contoh ya, misalnya general corrosion, kemudian termasuk dalamnya ada internal-external corrosion, kemudian peating corrosion, kemudian ada contact damage dengan berparti aktivitas ini yang paling banyak sekarang terjadi di dunia transportasi pipa gas atau pipa minyak gitu ya, ini banyak sekali terjadi di dunia, kemudian geotechnical failure, ada longsor, kemudian ada banjir, semacam, kemudian stress corrosion cracking ini lebih, apa ya, lebih-lebih spesifik mungkin ya, tapi betul-betulnya, di luar ini masih banyak lagi. Kemudian dari material equipment failure-nya operator error, operator error juga mungkin gitu kan, apabila banyak kita lihat kejadian ketika kita tahu integritas pipeline kita tidak. Tentu ya, misalnya kita setting dia di pressure 900 PSI, ternyata tipanya tidak sampai segitu sebetulnya. Nah, itu salah satu bentuk dari kesalahan operation gitu. Makanya kita butuh yang namanya sebuah sistem untuk manajemen integritas dari si jalur pipa ini. Contoh dari threat-treatnya seperti yang ada di gambarnya. Nah, kemudian, kenapa kita butuh film sini ya? Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh kegagalan di jalur pipa. Ini baru-baru ini malanya, ini tahun-tahun 12 Maret 2020. Ini yang pipa gas bocor di area proyektor di jalan saya Bekasi. Ini yang kemarin mungkin dekat tempatnya Tison. Terus, ada juga pipa gas bocor di pelairan Banten milik Tinox. Ini karena ada drag anchor ya, kemudian kemarin sebelumnya juga kita udah dengar juga kejadian di Balikpapan. Itu sampai, ya, lumayan apa ya, istilahnya mentor yang nama, apa namanya, industrial land gate lah ya. Yang di Balikpapan. Kemudian, ada juga ini pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandu yang baru-baru ini juga. tanggal 22 Oktober 2019, ini kegaruk Beku atau kegaruk Apai ya, kalau nggak salah. Beku, nggak? Beku. Ya, kegaruk Beku ya. Ini miak ya, sih. Kemudian, ini yang tadi saya bilang, yang di Balikpapan. Pempatah ini karena harikan jangkar juga ya, dari kapal yang lalu lalang di pelairan tersebut. Nah, ini bukan, kalau yang ini mungkin, kalau yang teman-teman dikerja di daerah Sumatera-nya udah bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Saya punya pengalaman dulu pernah inspeksi pipa dari kaji, dari apa, pelaju itu, dari kaji sampai ke pelaju, itu sepanjang jalur pipa itu bau minyak, ternyata memang, memang, mereka itu memang udah hebat-hebat semua gitu, ambil minyaknya. Jadi, mereka berani tapping di pipa minyak gitu kan, bahkan pipa gas aja mereka berani tapping, salah pun mereka nggak peduli gitu. Jadi, memang niatnya itu untuk melakukan pencurian, dan ini banyak sekali kejadian di Indonesia. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang disebutkan bahwa kita sebenarnya di dunia ini hanya mengikuti cycle dari satu cycle ini aja gitu ya, plan to check action. Karena sampai saat ini, saya belum pernah menemukan lagi ada literatur, atau apa, bacaan, atau literatur, atau penelitian baru gitu ya, atau ada inovasi baru di luar dari life cycle ini. Tapi, kemungkinan kedepannya akan ada pertambahan lagi, tapi itu pun hanya mungkin pendetailan dari masing-masing tahapan ini gitu, dari plan to check action. Kemudian, kita pernah, mungkin ada juga yang pernah mendengar, ada PRRM sekarang, kemudian ada, terbiturkan oleh DNP, kalau saya tidak salah. Nah, ini film cycle yang pernah saya pelajari juga. Jadi, di sini kita bisa lihat, dari mulai dia planning, scheduling, segala macam itu ada di atas ya. Jadi, kita masukkan integrity management policy dan maintenance strategi, itu di bagian planning. Kemudian, dari situ kita bisa melakukan eksekusi, seperti misalnya inspeksi, monitoring, dan segala macam. Setelah itu, hasilnya kita lakukan assessment. Setelah di-assessment, apakah kita membutuhkan repair atau tidak, ataukah kita membutuhkan detail inspection lagi setelah kita melakukan assessment itu, di-actionnya. Kemudian, balik lagi nanti cycle-nya seperti itu. Dengan hasil repair terakhir, dengan hasil assessment terakhir, kita akan punya material, sorry, kita akan punya data terbaru dari aset kita, dan itu akan terjadikan pertimbangan kembali untuk melakukan planning. Seperti saja ringkasnya seperti itu ya, tapi semuanya juga pasti sudah pernah tahu lah tentang film cycle ini seperti apa. Nah, semua data itu nanti akan terintegrasi dalam sebuah data basing. Nah, ini nanti akan ada di akhir subleting, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang data basing. Nah, ini jadi di dunia ini banyak sekali konsep atau metode-metode tentang integrasi dari sistem management pipeline gitu ya. Nah, jadi contohnya ini saya ambil... Oh, harus pakai muka nih. Muka dah. Jadi contohnya ini saya ambil dari punyanya salah satu perusahaan ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dia untuk aset management itu, dia integrasikan dengan network operation, kemudian itu hanya sebagai supporting aja gitu ya. Kalau kita lihat di sini bedanya dengan, mungkin di setiap perusahaan itu akan berbeda-beda gitu ya. Di mana mereka memposisikan aset integrity management system itu dalam sistem operation-nya mereka, dalam sistem bisnisnya mereka gitu ya. Kalau di perusahaan ini, kalau saya lihat, James itu hanya sebagai support saja. Tapi, kita lihat di sebelah kanannya ini banyak sekali hal-hal yang justru kalau saya lihat ini core bisnisnya mereka gitu ya. Dari mulai inspection-nya, kemudian ada target individual inspection-nya seperti apa, kemudian ada assessment-nya, kemudian ada measuring-nya, measuring point, segala macam. Jadi kalau saya lihat, seperti contohnya di perusahaan yang tempat saya sekarang kerja itu, beberapa aset integrity management system dalam satu departemen, itu ada yang perintegrasi, ada yang tidak gitu. Dan itu tergantung dari apakah bisnis ini akan berjalan, bagaimana caranya pikiran itu menjalankan bisnisnya gitu ya. Contoh seperti dulu, waktu masih sebelumnya saya benar-benar menjadi perusahaan lain juga, beda lagi gitu. Dengan yang tempat sekarang saya kerja gitu. Sudah ya, jelasin ya. Oke, lanjut dulu deh. Nah, ini risk management ya. Jadi, kita tidak pernah terlepas dari risk management ketika kita berbicara tentang peperintivity management system ya. Nah, ini proses flow-nya, ini saya ambil dari B318-S, di sini kita bisa lihat bahwa risk management itu bagian dari integrity management plan process flow ya. Nah, jadi kita lihat ketika semua threat kita sudah evaluasi, kita lakukan yang namanya hazard identifikasi, keluarlah threat-treat yang umum, keluarlah threat-treat yang pertama kita umum dulu, kemudian nanti kita spesifikasikan kembali. Nah, dari, boleh lanjut dulu aja? Nah, kita tahu semua bahwa risk itu merupakan pertekalian antara probability of failure, atau kita mungkin menyebutnya POF, kemudian dikalikan dengan consequence of failure. Jadi, apa itu probability of failure? adalah kemungkinan terjadinya suatu event yang menyebabkan pimpak kita itu mengalami kegagalan, probability of failure. Sedangkan consequence of failure itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh kita, oleh perusahaan, atau oleh operator pipeline ketika failure itu terjadi. Jadi, risk itu merupakan pertanyaan antara POF dengan COF. Nah, untuk POF sendiri tadi, threat-nya banyak tadi yang sudah disebutkan di depan, ada corrosion, ada tepati, ada juga mechanical integration-nya, gitu ya. Jadi, banyak hal yang bisa kita gali dari hazard ini, gitu. Makanya kita lakukan yang namanya identifikasi hazard. Nah, untuk POF-nya sendiri, itu beberapa perusahaan beda-beda ya. Ada yang menganggap, misalnya nih, contoh, ada yang menganggap bahwa reputasi dari perusahaan itu nggak penting, gitu loh. Tapi ada juga yang bilang, oh, reputasi perusahaan itu sangat penting, gitu. Sehingga memasukkan reputasi itu sebagai conservation failure-nya. Ada juga yang hanya melihat dari loss of product-nya. Kemudian, tapi rata-rata semuanya pasti bicara mengenai people safety ya. Nah, itu yang paling penting, people safety, and environment. Itu yang dua yang paling penting. Sama seperti yang tadi, ya. Di sebelumnya tadi, ini ada, apa namanya, likelihood itu probability of failure ya. Jadi, kemungkinan terjadinya kegagalan-kegagalan seperti itu ya. Jadi, ada corrosion, ada natural hazard, kemudian ada operational error, kemudian ada terpaksa, activities, mechanical failure. Ini contohnya masing-masing bisa dilihat di sini ya. Kemudian, konsekuensi ini bisa banyak ya. Ada impact ke population atau safety, ada impact on environment, ada impact on business. Nah, di sini kita bagi-bagi lagi nanti ke yang tadi saya sebutkan, ada, apa namanya, loss of product, kemudian ada kehilangan produksi nyatanya dia. Kemudian juga ada masalah reputasinya gitu kan. Dengan media, dengan, dengan apa namanya, dengan kaitannya dengan bisnis secara global gitu ya. Lanjut. Nah, ini risk ranking ini juga, ya perusahaan berbeda-beda ya. Jadi, ini contoh aja. Contoh ini kalau misalnya risknya ini 5x5 ya gitu. Contohnya ini risknya 5x5. Kita lihat di sini, kategorinya 1-5 dari masing-masing probability dan juga dengan konsekuensi failure-nya. Jadi, sebetulnya, risk assessment ini banyak tipenya ya. Jadi, kalau yang kita tahu, mungkin qualitative risk assessment, kemudian ada semi-quantitative, ada yang fully quantitative risk assessment gitu ya. Dan masing-masing itu kita bisa pelajari ya. Banyak literatur, banyak juga metodologi-metodologi di dunia ini yang bisa kita cari di internet, juga kita bisa gitu loh untuk untuk mempelajari itu. Contohnya ada, kayak yang kita pakai sekarang, di tempat saya kerja sekarang itu adalah, kita sudah fully quantitative ya. Kita pakai, Mulbauer juga, tapi yang terbaru yang 2015, nanti mungkin saya akan bahas sedikit tentang assessment ini ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang kita serapkan di perusahaan kepercayaan sekarang. Kalau kita lihat di sini, beberapa hazard yang kami anggap sebagai hazard yang paling relevan terjadi di TIPA ya. Ada internal corrosion, external corrosion, kemudian freeze span untuk yang di underwater. Kemudian terparti damage, biohazard, dan incorrect cooperation. Nah, masing-masing ini, nah ini, yang saya sebutkan tadi, assessment ini, atau freeze management ini, tiap perusahaan berbeda-beda ya. Kalau di IKA, di tempat saya bekerja ini, risk dari masing-masing hazard ini, kita punya risk untuk masing-masing hazard, dan kita juga punya risk secara overall, seperti apa. Karena biasanya, ketika manajemen bertanya mengenai risiko dari sebuah PIPA secara overall, mereka hanya tahunya bahwa PIPA kita ini sudah mengalami yang namanya internal corrosion, internal corrosion, namanya seperti itu. Tapi kita secara engineering, kita pengen tahu secara detail juga, apakah secara internal corrosion tiba kita bermasalah, apakah secara external corrosion tiba kita bermasalah, apakah secara risk tiba kita bermasalah. Nah, 6 hazard ini adalah 6 hazard yang sudah kami identifikasi, sudah kami komunikasikan dengan manajemen juga, yang paling relevan, yang bisa terjadi pada PIPA kami. Seperti itu ya. Jadi ini contoh saja, contoh perlindungannya seperti ini, nanti ada POF berkait dengan COF. Nah, COF-nya sendiri itu overall ya, jadi kita nggak membagi COF itu people safety aja, misalnya kemudian digandingkan dengan korusen atau tidak seperti itu gitu. Kalau untuk pensilkan soft failure, itu hanya ada satu nilai konsilkan soft failure, karena pasti maksimum yang diambil di pensilkan soft failure itu. Apakah itu menyangkut dengan keselamatan orang, pekerja, kemudian masyarakat yang berada di sekitar PIPA, kemudian dari sisi environment, dari sisi asset production loss, dan company reputation itu. Nah, ini RBI ya. RBI ini banyak yang mungkin kita sudah pandai, saya yakin di sini teman-teman di sini sudah sering banget dengar yang namanya risk-based detection gitu ya. RBI, tapi yang tidak sedikit juga yang salah paham terhadap konsep RBI gitu. Karena ini kan saya juga baca-baca literatur ya, saya baca-baca literatur, karena di dunia ini banyak orang yang memahami bahwa RBI itu adalah resursment, bukan gitu ya. Jadi RBI itu adalah sebuah metode penentuan inspeksi sebetulnya. Jadi inspeksi yang tepat guna, inspeksi dengan interval waktu yang tepat, sehingga menghasilkan cost-effective gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan risiko gitu. Tapi bukan proses reshismennya gitu. Jadi RBI itu adalah inspeksi, inspeksi yang berdasarkan atas risiko terhadap di pipanya gitu. Ini saya coba merangkum gitu ya, bahwa contoh misalnya di RPS 116 gitu ya, RPS 116 mendefinisikan RBI sebagai nyingat gitu, the invention of using risk-based approach gitu. Untuk menentukan aktivitas dari inspeksi. Jadi bukan reshismennya gitu ya. Cuman di setiap code-code RBI itu pasti membahas bagaimana kita melakukan reshismennya gitu. Jadi ini yang akhirnya kita menganggap bahwa RBI itu adalah sebuah konsep reshismen, bukan gitu ya. Reshismen sendiri itu konsepnya sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. reshismen sendiri itu dulu kita mengenalnya dengan apa namanya, menganalogikan dia sebagai risk-based gitu ya. Ketika kita punya resiko hazard, kemudian kita punya mitigasi, kita punya mitigasi, kita punya mitigasi, keluarlah resiko, residual resikonya gitu, seperti apa. Kita punya error base, kemudian kita punya mitigasi, kita punya, kita juga punya kekuatan dari materialnya kita sendiri, sehingga keluarlah resikitu arisnya. Nah itu konsep reshismen secara umum, secara global yang ada di dunia. Nah itu sering di RBI ini sering salah kaprah bahwa RBI itu sebuah konsep reshismen bukan, tapi ini adalah penentuan inspeksi berdasarkan resiko. Nah itu aja sih. Nah RBI code sendiri banyak ya, di dunia ini ada RBI 580, R116, R1160 itu bisa dipakai ya. Kita sendiri sekarang di perusahaan tempat saya yang bisa di itu, kita sudah mengimplementasikan RBI ini. Kenapa? Karena terutama untuk pipa-pipa yang memang usianya sudah lanjut usia gitu ya, yang sudah tua, itu sangat penting kalau kita melakukan RBI. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan mengikuti time base gitu ya, inspeksinya time base, kemudian inspeksinya pun time base, itu sangat tidak kuasa efektif gitu ya, karena berbahaya lah, maksudnya buat cara keuangan itu pasti akan dipertanyakan gitu. Tapi ada juga sih perusahaan-perusahaan yang karena asetnya tua, ini saya bicara belak-belakan aja, karena asetnya tua akhirnya membiarkan yaudah, kita rantuk fail aja kalau bocor kita bisa ganti. Makanya ini tergantung lagi dari bagaimana suatu bisnis proses di perusahaan itu bekerja gitu ya. Ada juga yang mereka pengennya cost effective, tapi ada juga yang ya udah lah, tinggal 2-3 tahun lagi cost umurnya gitu kan. Udah lah, beda-beda. terus aja integrity status kayaknya nggak terlalu ini sih. Kalau kita mengambil integrity status itu dari dua hal ya, dari probability of failure kemudian juga dari mechanical integrity-nya dia. Nah, gitu aja sih. Karena ini tiap perusahaan beda-beda ya. untuk menentukan integrity status itu tiap perusahaan beda-beda, menentukan si pandangnya itu dianggap fit atau tidak itu beda, kemudian apakah dia fit dengan catatan juga beda-beda gitu kan. Jadi ini custom untuk tiap perusahaan gitu. Contoh lah, misalnya remaining life gitu ya. Jadi kita bilang remaining life-nya tinggal 2 tahun gitu. Atau tinggal 5 tahun kita anggap ini sebagai unfit misalnya. Atau fit dengan catatan. Itu beda-beda gitu tiap perusahaan. Contoh misalnya apabila seumurnya tinggal 5 tahun lagi kita bilang 3 tahun itu unfit ya pasti nanti akan dipertanyakan gitu kan. Kenapa dibilang unfit orang umur masih 5 tahun tinggal 5 tahun lagi kok gitu. Kenapa gak fit fit not misalnya kita kita lakukan perbaikan lah kita tambahin daging lah misalnya gitu kan. Kita reinforce segala macam. Nah, ini database dari semua yang tadi saya paparkan itu dari semua prosesnya itu tentu kita bisa memasukkan itu semua ke dalam sebuah databasing ya. Disini kita lihat ada input kemudian ada output gitu ya. Dengan data processing kita menemukan output. Nah, database ini sendiri itu beda-beda juga gitu. Apakah kita mau hanya untuk sebagai tempat penyimpanan data saja atau ada juga yang sekarang ini banyak ya. Ketika kita apa namanya di pasaran gitu ya kita di pasaran di dunia ini banyak software-software database itu yang sudah terintegrasi dengan software assessment atau software analysis. Nah, itu kalau kita sekarang pekerjaan kita sudah lebih memudahkan gitu ya dengan yang seperti itu gitu. Nah, ada juga yang memang sebuah perusahaan ingin membangun database-nya sendiri gitu loh. Mereka memang murni untuk databasing saja untuk penyimpanan data. Artinya ketika ada data insensi masuk, data monitoring masuk, sampling masuk gitu kan, itu dimasukkan ke dalam database. Terus selanjutnya mungkin kalaupun dilakukan assessment-assessment yang sifatnya high level ya. Seperti tadi misalnya untuk penentuan untuk penentuan tapi secara high level misalnya kualitatif risk. Itu bisa dilakukan di database yang sifatnya tapi untuk yang lebih mendetail lagi kalau kita bicara tentang FFS misalnya fitness for service kemudian dengan code code yang lebih limit lagi itu sekarang di dunia ini sudah ada software-software yang sebetulnya ini software analysis atau software assessment tapi sudah diintegrasikan dengan databasing gitu. kita tinggal masukin nilai inspeksi kita tinggal masukin nilai monitoring segala macam terus kita mau mengeluarkan apa misalnya remaining live lah atau apa FFS level 1 level 2 itu sudah keluar hasilnya. Nah kalau saya pribadi saya pribadi ya ini saya pribadi loh ya saya enggak membawa nama-nama orang lain saya lebih prefer yang seperti itu daripada yang kita bangun sendiri hanya untuk databasing karena ada kalanya kita menemukan banyak error gitu ya banyak error banyak bug segala macam sedangkan kalau untuk software-software yang memang sudah ada di dunia sudah proven segala macam itu kita tinggal pakai kalaupun kita mau melakukan confirmasi hasil dan segala macam itu kita bisa lakukan kita bisa langsung tanya ke mereka atau kita bisa pakai software lain untuk melakukan validasi hasil begitu ya itu sih apa itu inspeksi apa itu monitoring apa itu mechanical integrity assessment dan lain-lain tapi semua itu kita cakup dalam integrity management system gitu dalam sebuah sistem sehingga setiap personel yang ada di dalam departemen integrity management system itu tahu dia tuh mesti ngapain setelah melakukan pekerjaan ini kemudian dia bisa melakukan ini semuanya secara sistematis dan yang lebih terpenting lagi adalah ini semua harus comply dengan standard dengan code dengan peraturan yang beraturan di perusahaan ataupun di negara gitu ya dan yang pasti itu akan menambahkan efektiveness dari cost yang kita keluarkan dalam juga kita memperimplantasikan IMR inspection maintenance repair kemudian yang pasti ujung-ujungnya itu kita akan bicara masalah safety dengan high safety event kita bisa apa namanya mereduce kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan kemudian terjadinya isu-isu keselamatan gitu kan nah yang lebih penting lagi menurut menurut saya ini sebagai pengalaman saya ya ketika kita sudah mengimplementasikan teams ini kita harus bisa menunjukkan gitu loh kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan teams dengan baik contohnya misalnya kepada holder pada rekan-rekan kerja kita dengan cara apa ya kita kasih tau mereka gitu contoh kayak kemarin kenapa bisa sampai kejadian ada pipa kegaruk kenapa ada kejadian percaya tangkar dan lain-lain itu mungkin karena mereka tidak melakukan sosialisasi gitu kan tidak melakukan apa namanya update pipa di peta laut misalnya gitu dan itu banyak sekali kejadian hal-hal kayak gitu padahal ketika kita sudah punya sebuah sistem yang terintegrasi sebuah sistem manajemen integrasi yang sudah bagus gitu ya itu hal-hal kayak gitu itu pasti tercapture gitu ternyata misalnya pipa kita yang baru dibangun belum ada nih di peta laut nih nah karena kita sudah punya integrity management sebenarnya tahu gitu loh itu bisa jadi warning misalnya melalui email kah atau apa gitu bahwa kita masih ada masih ada yang outstanding nih nah hal-hal kayak gini yang yang sekarang ini banyak terjadi di Indonesia terutama ya karena kita nih pipeline integrity engineering ini lebih banyak menghadapi hal-hal dengan eh lebih banyak menghadapi permasalahan dengan pihak ketiga gitu daripada dengan internal corrosion dengan external corrosion hal-hal kayak gitu itu sudah sehari-hari lah gitu ya tapi ketika kita berbicara dengan pihak ketiga dengan stakeholder dengan orang-orang yang mau crossing sama pipa kita itu jauh lebih limet lagi gitu kemudian dengan adanya pips ini kita harapkan bahwa reputasi dari perusahaan kita dengan jarangnya kerja di leak misalnya atau dengan tidak adanya keselakaan kerja dan lain-lain itu akan semakin bertambah reputasinya itu kan terus Ciki lanjut setelah lagi kayaknya nah ini ini nge-reference aja ya ini tadi sudah disampaikan juga kalau emang ini topik ini ini pakar-pakarnya yang ibarat kata insenior-senior tapi dari Mang Hafiz juga udah sanggup membawakan dengan ya cukup jelas ya untuk sebagai introduction buat kita semua sebagai orang yang mungkin belum kenal terlalu kenal dengan paper integrity juga jadi terima kasih mungkin bisa tepuk tangan responnya dari teman-teman semua untuk presentasinya malam hari ini ini kan kita lanjut juga paling langsung ke pertanyaan ya untuk pertanyaan pertama ada ini ada pertanyaan ada ini ada ini terkait PIMS atau RBI ini biasanya di update berapa kali sih secara berkalanya seperti apa terus perentuan jangka waktu update-nya seperti apa itu sih jadi update-nya berapa kali gitu ya jadi cycle-nya berapa lama oke ya itu tadi jadi tiap hazard itu kan pasti punya cycle yang berbeda-beda ya tentu misalnya untuk corrosion ya itu corrosion sendiri itu kita gini kalau di tempat saya kerja sekarang itu terintegrasi corrosion itu dengan departemen corrosion misalnya kita minta data dari mereka taruh lah misalnya eh nanya dong sampling kemarin hasilnya gimana CO2-nya H2S segala macam nah hal-hal kayak gini yang akan mendrive inspection kita gitu kan kalau ditanya cycle-nya berapa lama berapa berapa kali berapa kali dalam setahun contohnya gitu ya nah itu kan tergantung dari apa yang mereka lakukan sebetulnya dari sampling yang mereka kerjakan dari ini beda lagi dengan kalau kita bicara dengan berbicara soal terparti gitu ya terparti ini kan beda-beda masalahnya bisa-bisa aja tahun ini misalnya ada tiga perusahaan yang mau crossing sama pipa kita gitu kan nah itu jadi intinya cycle itu akan kita ulang akan kita lakukan apa namanya assessment lagi di cycle itu kita ulang lagi ketika terjadi event gitu ketika kita melakukan inspeksi ketika kita dapat data ketika ada event baru gitu jadi bukan hal yang oke tahun ini sekali tahun depan lagi kayak lagi kapanpun kita menemukan event kapanpun kita dapat hasil inspeksi kapanpun kita dapat hasil monitoring apapun itu kita ulang lagi cycle-nya gitu dari awal lagi ada ada dari action-nya itu nanti ada di balik tadi yang cycle itu seperti itu langsung ya iya jadi tergantung event sih tergantung event oke kemudian sudah puas ini pertanyaan tadi dari Pak Toto nih mungkin dari SKK sudah puas nih Pak Toto untuk pertanyaannya jawabannya oke kita lanjut mungkin berikutnya dari Henry Margatama nih 2006 ini terkait profesi paper integrity integrity sendiri itu deliverable list-nya itu untuk perusahaan apa aja ya kemudian teori yang dipoparkannya seperti apa untuk implementasi pekerjaan sehari-hari jadi lebih ke deliverable ke perusahaannya itu seperti apa aja gitu sih deliverable ke perusahaannya beda-beda sih maksudnya kalau kita sebagai manajemen tentu kita akan melihat cara top view ya jadi kita cuma pengen tahu kita ini masih secara integrity masih aman atau tidak untuk dioperasikan kan gitu ya jadi kalau misalnya kalau misalnya saya sebagai manajemen saya cuma akan bertanya gimana status dari integrity dari Pak Toto apakah dengan misalnya contoh saya mau naikin pressure di sumur gitu ya saya mau naikin pressure di sumur saya pasti bakal nanya ke team pipeline gitu pipeline itu cukup sampai berapa PSI nih gue mau naikin sampai seribu misalnya nah hal-hal kayak gini itu dinamis gitu ya kalau kita nanya deliverable-nya apa aja ke perusahaan ya kalau kita sebagai kontraktor tentu kita tiap tahun kita akan mengupgrade yang namanya integrity statusnya di pipeline gitu kan kemudian apa namanya FFX-nya seperti apa business for service-nya dia MAOP-nya masih oke atau tidak dengan event-event yang terjadi selama satu tahun gitu mungkin itu sih bagaimana implementasi di pekerjaan sehari-hari implementasinya implementasinya ya kalau sekarang sih yang saya rasain adalah karena saya bekerja di company gitu ya banyak data yang kita dapat dari tim lain ya seperti misalnya tim inspeksi ada tim corrosion kemudian ada tim apa di lapangan juga kita punya pipeline patrol segala macam itu hampir setiap hari kita lakukan yang namanya replacement dari risiko gitu ya walaupun bukan yang secara umum ya yang secara umum gitu misalnya pipeline patrol kita lakukan tiap hari yang namanya patroli ya di garap maupun di laut nah itu kan mereka tiap hari ngasih laporan ke kita kan ada yang ngejangkar lah ada yang apa segala macam itu otomatis kalau secara data itu itu akan meningkatkan ke ciko gitu nah itu yang kalau yang saya rasain selama ini selama jadi pipeline dekretika engineer disini gitu ya ya selalu dipertanyakan itu gitu sama manajemen tuh pasti tanyain gimana ini gimana itu gimana yang kemarin kapal yang ngejangkar disitu apa udah diusir atau belum kayak gitu intinya sih kondisi pipa bisa aman dan mengelantarkan isinya secara ini ya dan tapi untuk diapapun 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 ada yang per event ada yang per tiap bulan perlu risk assessmentnya seperti apa risk pipanya itu mungkin tiapapapun diapapun diapapun beda-beda sih mungkin ada yang menganggap bahwa ultimate dari deliverable itu adalah risk gitu ya risk matrix jatuhnya dimana di risiko atau ada juga yang bilang integrity status dari si pipa beda-beda kalau perusahaan yang ada juga saya pernah juga pendatangan salah satu konsultan di perusahaan asing gitu ya mereka bilang bahwa mereka itu deliverable-nya justru sangat dinamis gitu hampir setiap hari mereka harus ngeluarin yang namanya risiko dari si pipa hampir setiap hari mereka harus ngeluarin integrity dari si pipa ada yang dinamis ada juga yang seperti tadi misalnya ultimate-nya ya hasil risknya seperti apa dalam setahun ini gitu kan bisa aja kita mapping di pipa-pipanya oke ini gimana Enrik ada tambahan mungkin terkait dari ini oke ini ada lagi Kang dari Bramantio Wicaksono ini dari 2016 ini terkait database ini gimana sih jadi dia tanya kalau perusahaan asing tiba-tiba ambil alih dari Pertamina itu database-nya atau itu seperti apa tapi ini lebih ke arah hak intelektualnya selama ini Kang Hafiz gimana ngeliat kalau misalnya ada database untuk terkait tipanya apakah biasanya tinggal di passing seperti beli perusahaan langsung dapat database-nya atau seperti apa database-nya kalau untuk data-data aset segala macam ketika kita melakukan pembelian misalnya perusahaan misalnya di PHE dan perusahaan asing ke PHE itu kan sebetulnya kan ada perjanjian-perjanjian yang kita kita harus buka juga perjanjiannya seperti apa apakah data aset data aset sebelumnya segala macam itu menjadi bagian dari yang di serah terimakan atau tidak itu kan itu kan beda-beda dari kita kita nggak tahu tapi biasanya biasanya sih harusnya semua dikasih cuman kan kita nggak menutup kemungkinan juga kita nggak menutup mata juga bahwa ada orang-orang yang ya tentu lah kayak tempat saya kerja sekarang ada orang-orang yang lebih senang itu sendiri jadi memang akhirnya kita harus membongkar lagi membongkar lagi dari awal lagi baseline infection hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan tapi ada sih yang kayak gitu tapi kalau menyangkut hak intelektual saya pikir namanya data perusahaan itu dia milik perusahaan apalagi kalau misalnya nggak tahu nih mungkin Pak Toto bisa dibantu jawab nih kalau misalnya asetnya sudah menjadi aset negara ya data-data itu jadi punya negara bahkan kita ketika kita bermasalah dengan salah satu stakeholder kita di luar dengan salah satu pemilik JSI ketika mereka minta data bahkan untuk sekedar data operation aja mereka nggak bisa ngambil senaknya kita minta SKK dulu untuk membuatkan semacam confidential agreement Coba dari Pak Toto mungkin bisa membantu menjelaskan Pak untuk pakai tadi transaksi coba nambahin coba nambahin aja terdengar ya suaranya jelas jelas Pak intinya kan siapapun perusahaan yang berinvestasi di Indonesia itu kan punya suatu sistem kontrak ya dengan negara jadi aset-aset yang telah dibangun oleh si K3S itu semuanya aset negara memang seharusnya ketika ketika ada peralihan operator K3S itu semua data kembali lagi ke negara nanti baru kita serahkan ke operator yang baru kalau memang operatornya berbeda dari operator sebelum cuma kendalanya memang kita kan nggak tahu juga nih apakah memang istilahnya database di tiap K3S itu bagus atau nggak mungkin seperti yang tadi Kang Hafiz bilang bisa jadi ada data yang yang dia tidak serahkan di perusahaan juga yang dia keep sendiri nah sementara mungkin perusahaan juga nggak tahu misalnya ada data seperti itu nah itu yang yang agak susah gitu ya cuman mungkin positifnya adalah kalau yang dari perusahaan asing yang kemudian ditunjuk Pertamina sebagai pegantinya itu dari kami pun di SKK ada tim khusus yang akan mengawasi peralihan dari operator lama ke operator baru jadi ya itu mungkin satu-satu cara untuk memitigasi supaya data-data yang ada di di operator sebelumnya bisa dialihkan ke operator yang baru itu aja sih mungkin tambahannya terima kasih untuk tambahan penjelasannya lanjut lagi Kang Hafiz ini sih banyak juga nih dari Kang Juna 99 dibanding time-based method seberapa cost-effective sih kalau pakai RBI sudah pernah punya datanya enggak ini kembali lagi saya baca ya bukan dari pengalaman sendiri sih cuman ada beberapa memang trade yang kita enggak bisa RBI-kan gitu ya memang ada trade-trade atau apa namanya resiko-resiko yang memang inspeksinya itu memang harus secara berkala sehingga kita enggak bisa enggak mungkin semua hal itu kita inspeksi berdasarkan resiko gitu ya nah beberapa kompos efektif dibandingkan dengan time-based gitu ya ini saya baca ya Kang Juna saya enggak ini jadi memang ini kestimoninya tentang RBI yaitu adalah dibandingkan dengan time-based memang lebih kose-efektif tapi tidak sesignifikan itu jadi gitulah betulnya kan kenapa kita akhirnya kenapa akhirnya ada code-code yang berhubungan dengan RBI kemudian apa namanya karena gini karena dulu itu banyak kejadian-kejadian kecelakaan seri kegagalan pipa karena trade-trade di luar terparti ya misalnya kayak korosian karena pipanya sendiri itu banyak karena jarak time-based itu terlalu jauh jarak inspection time-nya itu terlalu jauh makanya mereka buat lebih ringkas tapi gimana caranya biar kose-efektif mereka memperhitungkan risiko dari pipanya kalau misalnya tarolah tahun ini risikonya 10 gitu ya tahun depan bisa jadi 15 nah sebelum 15 mereka inspeksi dulu supaya tetap 10 gitu kalau ini yang akhirnya membuat mereka berpikir ini lebih kose-efektif daripada kalau kita tiap 6 bulan sekali kita lakukan inspeksi nah itu kalau misalnya ditanya seberapa kose-efektif memang dia lebih kose-efektif ya tapi tidak sesikifikan itu coba itu aja sih saya kualitatif aja lah ya tapi saya pikir sekarang kita pakai RBI gitu untuk beberapa trade tapi kalau secara tos sih sebetulnya jauh beda paling ini kan bantu gambaran singkat kalau misalkan pakai time-based saya biasanya dulu pengalaman untuk patroli pipa orang awalnya di daerah Surabaya kalau time-based setiap seminggu sekali dilewatin tapi ketika nanti sudah digunakan risk-based itu tidak perlu setiap minggu disamperin untuk pipa jadi orang bisa cost di-cutting disitu sih kalau misalkan gambaran secara umum tapi gini jadi kita pernah melakukan kayak gitu juga terus kita evaluasi evaluasi ternyata memang ada hal-hal yang akhirnya gak tercapsur ketika kita melakukan RBI dibandingkan dengan kita melakukan time-based akhirnya dari sisi intervalnya kemudian dari sisi metodenya itu harus kita refisi lagi kayak gitu walaupun tetap RBI di-combine kali ya jadinya di-combine kalau dibilang dibilang cost efektif banget enggak sih tapi memang lebih cost efektif lebih ada penurunan cost tapi tidak signifikan itu Kang Juna oke Kang gimana Kang Juna ada tambahan atau gimana dari Kang Juna kalau untuk migas sergai sertifikasi bisa enggak cuma diganti RBI nah ini harus nanya ke tentari nih kemarin sih pengalaman ini pengalaman aja ini enggak tahu bener apa enggak legal atau enggak kita pernah pakai RBI doang bisa gitu pernah oke jadi bisa tapi tidak jaminan karena memang kondisinya waktu itu mendesak jadi kita ingin reaktifasi lagi sebuah sumur sehingga di FIFA itu harus direstifikasi kan gitu karena kita enggak punya data infeksi dari FIFA yang memang sudah lama mati turi itu akhirnya ya gitu oke Kang siap-siap tapi itu bener atau tidak atau tidak hanya ke ini berikutnya ada dari Faisal 2008 untuk kejadian pipeline yang sudah terjadi ini kayak tadi contoh ada kecelakaan itu peran dan langkah terkait pipeline integrity management system itu follow up biasanya seperti apa Kang ya kalau untuk setelah kejadian kita gak tahu ya apakah yang kemarin kejadian itu apakah mereka sudah punya tim integrity sendiri atau enggak dan saya sih gak mau berspekulasi gitu ya cuma kalau memang sudah ada ya memang harus dievaluasi lagi gitu harus dievaluasi lagi kayak misalnya kebanyakan kecelakaan itu kan terjadi karena adanya aktivitas dari pihak ketiga ya betul nah berarti kan yang harus dievaluasi lebih dalam itu adalah hazard dari siti terparti ini gitu loh apakah selama ini hazard terparti ini menjadi bagian yang signifikan dalam risk management atau tidak gitu kan ya salah satu follow upnya mungkin itu kita lakukan lagi yang namanya identifikasi hazard kita perdalam lagi hazard yang memang akhirnya menyebabkan siripa itu menjadi gagal gitu kan dalam hal ini terparti nah kita gagal disitu evaluasi ya seperti itulah kalau di di balik papan sendiri yang kemarin itu kan akhirnya yang disalahkan adalah si pipeline engineer-nya gitu kan si operator pipeline yang ada di lapangan juga kena gitu makanya apakah ini sudah masuk dalam faktor mitigasi ketika kita melakukan risk assessment atau belum nah ini akan dipertanyakan gitu sama Pak Eskrim kalau berarti kalau untuk ini masuknya jatuh di corrective action-nya Kang misalnya sudah kejadian kemudian dalam si sebetulnya kan kalau makanya pertanyaannya nih apa nih kalau misalnya follow up mungkin kalau saya lebih mencarankan supaya nggak kejadian lagi kan gitu ya supaya nggak kejadian lagi gitu tapi kalau memang kaitannya dengan fisiknya si pipeline segala macem ya tentu itu harus diperbaiki harus segala macem apakah kita tambah mitigasi disitu narorok belum kah matras kah gitu supaya supaya dia nggak garuk lagi gitu atau kita daftarkan DTP-nya dari pengalaman sih kalau untuk pipa-pipa onshore biasanya kita komunikasi dengan kontraktor terparti sih Kang biasanya kalau untuk terkait pekerjaan-pekerjaan itu kalau untuk di lapangan di onshore kalau di onshore mungkin terkait tadi updating pipa itu ya apa batimetri dan navigasi chart kemudian ini dari Mas Karyo nih terpanya juga data apa plan disiden eksiden Indonesia itu rate-nya besar kira-kira listernya ada nggak ya kalau saya tahu biasanya setiap habis kejadian ada yang buat pesergan ada pihak-pihak yang memang ditunjuk sama perusahaan untuk bikin untuk mengumpulkan data kemudian hasil investigasinya apa segala macam itu ada listernya kalau kita cari kemarin kejadian di Sinok sama di Balikpapan itu saya pernah nemu saya lupa nama situsnya apa tapi di situ nggak sih listernya apa hasil investigasinya seperti apa lumayan jelas kalau kita patokannya ke detik susah ya detik itu kan media mas sekarang gimana mas mungkin nanti kita bisa diskusi setelah inilah kalau untuk ini lagi sama mas mas oke ini dari Mangcusnul jika suatu field diadakan instalasi pipeline yang bersinggungan ini ada fasilitas dari company sebelah mungkin ya dan eksisting operator lain itu mekanisme keterbukaan dan ketersediaan informasi untuk develop PIMS ini seperti apa ya biasanya jadi gini Pak Ternul ya jadi pengalaman saya juga nih ya jadi kemarin itu pipa kita sempat ditrosing sama K3S lokalnya Jawa Timur gitu kan memang awalnya kita gak tau sampai mereka akhirnya ngabarin gitu ya ngabarin ke SKK Jabanusa bahwa mereka mau pasang pipa disitu barulah kita waro-waro ada apa di dalam mekanismenya itu adalah karena gini nanti kan semua pipa-pipa yang berhubungan dengan oil and gas ini kan akan jadi milik negara ya jadi kalau misalnya sesama pipa gas sesama pipa minyak misalnya yang sama-sama aset negara itu lebih mudah untuk informasi apa namanya informasi pipanya itu lebih mudah daripada kita berhubungan dengan pihak lain yang membangun hal lain gitu contoh membangun pelabuhan itu kan bukan under SKK migas kan pelabuhan ini akan lebih sulit daripada kita data yang crossing sama pipa kita adalah pipa juga misalnya pipa oil and gas juga itu mudah nah kalau yang itu kita harus ada yang namanya confidential agreement perjanjian apa namanya confidential agreement itu itu perlu untuk data kita supaya tidak disebar luaskan oleh perusahaan tersebut itu ada dan biasanya SKMIGAS akan require itu kalau misalnya mereka minta data terkait pipa kita gitu ya tapi kalau sama-sama operator lain dengan pipa oil and gas juga yang nantinya akan antara SKMIGAS juga 3S gitu ya harusnya sih lebih mudah ya dan biasanya untuk yang seperti ini biasanya kita langsung pakai SKMIGAS nanti dengan kamigas akan meminta operator lain itu yang apa namanya yang mau bangun pipa crossing kita itu untuk memberikan data kayak gitu sih lebih mudah sih kalau dengan operator lain dibandingkan dengan bidang usaha lain misalnya tadi pelabuhan atau jalanan misalnya PU jadi ini ada tambahan berarti datanya sebetulnya terintegrate di SKK gitu ya kalau terintegrasi di SKK saya nggak tahu ya cuman kan masing-masing perusaha punya data masing-masing jadi SKK hanya akan meminta kepada K3SA untuk memberikan data ke SKK K3SB itu aja kalau terintegrasi di SKK rasanya belum ya belum ada semua database jadi cuman jembatan hubung aja ya antara S1 oke gimana Mang Husnul oke ini kemudian ada dari Yusuf Abdurrahman dari BUNAM ini tadi sebelumnya disebutkan RBI sangat diperlukan untuk edging facility namun ada beberapa perusahaan juga run to fail terhadap edging facility-nya itu kalau pendapat dari Kang Hafiz untuk RBI ini dia justru ngeliatnya new facility seperti apa ya oh bagus udah itu aja pendapatnya jadi gini ya memang sangat diperlukan untuk edging facility tapi kan di new facility pakai RBI itu ya jatuhnya nanti adalah mengurangi time-based extraction itu lebih lebih baik bahkan sekarang ya konsep di banyak operator kita di Indonesia ini adalah memasukkan PIMS ini termasuk di dalamnya ada resursion berbasis segala macam itu dari mulai tahap perencanaan mereka nggak lagi menempatkan PIMS ini di masa operation aja tapi mereka sudah mulai memperkenalkan ketika kita mau mulai bangun mereka sudah mulai mempertanyakan filosofi-filosofi maintenance kita akan seperti apa kalau misalnya ditanya RBI untuk new facility ya memang sudah seharusnya sih kalau menurut saya oke terus kemudian ini tadi sudah ada pertanyaan juga dari Felix terkait data PIMS untuk takeover sebenarnya tadi sudah dijawab ya kan kalau PIMS mungkin tergantung nanti dari perjanjian antara perusahaan sebelum dan sudah hanya K3Snya ya kemudian dia juga caranya untuk software inspeksi yang tadi untuk langsung ngeluarin FFS contohnya apa ya banyak ya kalau sekarang kita di apa namanya untuk untuk yang sekarang ini banyak bahkan kita bisa juga bangun sistem konfigurasinya itu secara custom gitu ya mau perhitungan apa aja ada yang ada juga yang bisa kita masukkan formula sendiri itu bisa juga kayak kemarin saya dapat presentasi dari BNK saya lupa nama software-nya apa tapi itu bagus banget jadi sudah terintegrasi antara database dengan perhitungan FFS-nya assessment-nya dia yang dari Asia Pasifik kemarin kalau gak usah ya saya lupa nama software-nya apa kalau yang kita pakai sekarang di WMO ini ada Nexus gitu ya itu juga data basing plus assessment ada juga ini banyak sih kalau kita mau dilakukan banyak bahkan Rosen juga sekarang ngeluarin kalau gak salah buat dicek Rosen ngeluarin sekarang mereka bukan cuma untuk picking aja gitu ya buat Ili aja tapi mereka juga ngeluarin data basing plus assessment-nya jadi ada FFS ada FFT macam-macam lah disitu ada pokoknya code-code 580 581 tuh mereka masuk di situ udah oke gimana Felix pertanyaannya sudah terjawab atau belum oke ini mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi ya ini ada satu lagi dari tadi Bramantia Wicaksono apakah sistem PIMS ini udah general diterima oh ini maksudnya saya juga nanti mungkin Bramantia bisa bantu juga ya takutnya entah salah dengan pertimbangan sistem ini kan berbeda-beda di perusahaan apakah bisa dipakai semua pihak termasuk untuk asuransi ini mungkin kelihatannya untuk klaim ya ulang pipa sistem PIMS gimana Kang apa jadi ini sekarang ini asuransi sudah mengaknowledge adanya aset integrity management sistem jadi kemarin itu saya sempat berhubungan juga dengan asuransi perusahaan karena kita mau ada intervensi dari bukan intervensi ada satu perusahaan mau bangun pelabuhan akhirnya kita juga berurusan dengan asuransi kenapa karena dengan adanya trap itu maka asuransi pasti akan menaikkan premi gitu ya menaikkan polisnya nah aset integrity management sistem ini sudah dikologi sama mereka jadi dengan AIMS ini kita-kita jelaskan ya kita-kita jelaskan proses seperti ini ini itu dapat penilaian dari mereka penilaiannya itu adalah menurunkan premi kita jadi memang kalau dibilang apakah sudah diterima secara general saya bisa bilang iya karena mereka sudah mengaknowledge itu ya dari asuransi kemudian juga ketika kita apa namanya berhubungan dengan tim legalnya dari si tim legalnya dari si perusahaan yang mau bangun pelabuhan misalnya mereka sudah tahu itu ada yang namanya kita kan tetap melakukan sosialisasi tadi yang saya bilang jadi ketika kita sudah melakukan tim ini kita gak harus diam aja kita harus bersosialisasi ke mereka kita kasih tahu bahwa kita punya sistem ini kita punya sistem proteksi kita sendiri dan kalau sistem ini terganggu dengan hadiran kalian misalnya ini akan merubah resikonya kalau misalnya berbeda-beda di setiap perusahaan kembali lagi saya bilang bahwa memang contoh penentuan risk saja itu kan gak mungkin di semua perusahaan sama kan ada risk ada risk di tempat A berlaku tapi di tempat B mungkin tidak berlaku tapi konseptif secara global kan sama life cycle-nya tetap sama jadi kalau apakah diterima secara global saya bakal bilang iya karena setiap perusahaan sekarang sudah pakai yang namanya aset management pendekatannya aset management kalau untuk general saya melihatnya mungkin ya mungkin kalau di PIMS ini kan lebih ke arah teknikalnya lebih kental terasa daripada aset management perusahaan-perusahaan karena kita khusus di pipeline pakenya PIMS tapi secara general ya dia aset pendekatannya oke itu dari berambang terakhir mungkin waktunya juga pas nih Kang udah 21.20 sekali lagi terima kasih banyak buat Kang Hafiz sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk menjadi pembicara pertama untuk malam hari ini mungkin kalau boleh saya samberikan sedikit tadi bahwa tadi pada saat papan integriti manajemen sistem ini ya balik lagi ada policy ada kemudian ada inspection maintenance dan repair ada assessment dimana tiap perusahaan itu punya karakter masing-masing karena goalnya juga berbeda dari risk tadi ada penjelasan terkait POF dan COF kemudian juga ada risk-based inspection dan juga time-based inspection untuk pelaksanaannya kemudian tadi juga ada beberapa pertanyaan yang insyaallah tercapture dan juga sudah menjelaskan dengan baik terima kasih sekali lagi ini kemudian terakhir ya sebelum youtube yang dulu pada left ada titipan dari Alka sendiri ini terkait ini episode satu webinar Alka integration to Papua Integrity satis pendaftarnya ini paling banyak dari 2017 jadi sebarannya di 2017 dan rata di semua angkatan dari 96 mendaftar sampai 2018 kemudian ini untuk lokasi pendaftarnya Jakarta 65 orang Bandung 30 orang ada dari Batam Singapura Subang Dubai dari Sevenger juga ada dari Disburg dari Jerman dari Brau Balikpapan ada yang dari Paris juga dari Kuala Lumpur Oslo dan dua Alhamdulillah Alka ITB ada di penjuru dunia cukup banyak kemudian ini topik berikutnya nanti mungkin buat alumni-alumni yang lain kalau minta misalkan diminta untuk mengisi dari Alka mungkin dimohon keserian waktunya oke itu saja dari saya mungkin terakhir saya minta tolong untuk ke semua peserta untuk menampilkan fotonya videonya dinyalain untuk di capture bersama-sama maskar yo asya Allah mungkin ini saya bisa buka deh ini nah sekalian ngobrol-ngobrol juga silahkan Mangga untuk ini ditampilkan videonya semua ini ada Yusuf Drahman belum bisa bisa dinyalakan kenapa tadi nggak boleh ngerespon Nekki ya kenapa oh mau ngerespon Mangga kalau mau ngerespon tapi jangan ngeresponnya ntar buat ini aja ya ntar aja diskusi minum poti pembicara aja si si Ucuk aduh masih ada mas Karyo lah tolong dinyalain dulu videonya biar kita apa screen screen satu-satu banyak ini ada empat empat halaman aja ini wih ada Om Bangun malam Om Bangun malam Fis tutup dulu dong Fis pake doa supaya berkah ya semuanya ditahan sebentar satu lagi wih ada Om Pak Ijo juga ada beberapa yang masih belum nampilin videonya oke sebelum itu juga tolong untuk diisi dulu formulir dari kami untuk diisi terlebih dahulu sebelum acara malam ini saya tutup jadi terima kasih buat rekan-rekan semua udah hadir dalam acara pertama untuk setting session dari Alka terima kasih sebelumnya Kang Hafidz rekan-rekan semuanya mohon maaf kalau dalam pelaksanaan pertama kali ini masih banyak kekurangannya dari Pak Ditya dari saya pribadi juga mohon maaf jika ada salah-salah kata sekian dari saya mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa foto dulu udah udah ada yang mau foto udah 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 di foto mas atau mau lanjut sesi kopi-kopi dulu gak apa-apa mas karyo mau kasih salibun oh oh ada 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 itu face kasih quiz yang jawab terakhir